Halo adik-adik, selamat hari minggu. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Selamat mengikuti ibadah ya semuanya. Yuk adik-adik kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah, kami bersyukur untuk kesehatan yang baik, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun kami tidak dapat bertemu dengan lause-lause dan teman-teman kami, tapi kami tahu Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberhati kami. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dengan baik, dan melakukannya dengan sikap yang benar. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam pernyataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih? Wah, udah lama banget nih, lause nggak ketemu sama anak-anak. Nih, hari ini lause Wani sama lause Caca mau ngajak anak-anak semua bersuka cita di hari minggu ini. Siapa nih yang bersuka cita hari ini? Mana tangannya? Oke, anak-anak. Nah, lause Wani sama lause Caca mau ngajak anak-anak nih berdiri nih ya. Sama-sama kita mau menguji Tuhan dengan suka cita. Ayo berdiri semuanya. Ya, kita sama-sama nyanyi lagu ini. Yuk! Siap-siap ya anak-anak ya. Sama-sama nyanyi lagu ini. Tanpa memenang di antara kita. Bergan dengan tangan dalam kasi, dalam satu hati, berjalan-dalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 lagi. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bagus, anak-anak. Bergan dengan tangan. Bergan dengan tangan, dalam kasi, dalam satu hati, berjalan-dalan terang kasih Tuhan. Bilang sama sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Anak-anak, anak-anak terus bersuka cinta dalam segala kondisi. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anak. Amin. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bagus, anak-anak. Anak-anak, tadi sudah mulai semangat ya, nyanyinya. Nah, sebelum kita lanjut, nyanyi lagi, puji Tuhan, kita mau doa dulu. Ayo, kita sama-sama doa. Tutup mata, lipat tangan, semuanya kita doa dulu. Tuhan, Bapak kami di surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur, Tuhan, pada pagi ini, Tuhan. Kami boleh bangun dengan segar, dengan tubuh yang sehat. Ya, Tuhan, kami pagi ini, Tuhan, mau berkumpul bersama lagi melalui sekolah minggu online ini untuk memuji Tuhan dan mendengar firman-Mu, Tuhan. Ya, Tuhan, tolong Tuhan pimpin lause-lause yang akan bawa pujian dan membawakan firman, Tuhan. Tuhan, tolong juga pimpin kami, anak-anak, agar kami boleh sungguh-sungguh dan tetap dengan sukacita mengikuti sekolah minggu online ini, agar juga kami boleh mengerti firman-Mu, Tuhan, dan menjalankannya dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau serahkan sekolah minggu pagi ini dalam tangan-Mu saja, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, dalam kondisi apapun, Tuhan Yesus selalu berserta kita. Dalam kondisi senang, susah, suka, duka, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Jadi, anak-anak harus terus ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita sama-sama nyanyi lagu ini. Dengan semangat, ya! Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, Ku turun-turun, turun-turun lembah yang dalam, Ku melintasi pada rumput hijau membentang, Yesus bersertaku. Ku terlam, terbang, 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 luar angkasa, Ku selam, 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 dalam samudera, Ku dayung, 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 merahui sungai, Yesus bersertaku. Di kanan kau ada di kanan kau ada di kiri kau ada di atas dan di bawah kau ada di suka. Di suka kau ada di dukaku kau ada di dukaku kau ada karena kau kau Yesusku. Ku terbang! Ku terbang, 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 luar angkasa, Ku selam, 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 dalam samudera, Ku dayung, 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 perahu di sungai, Yesus bersertaku. Di kanan kau ada di kiri kau ada di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada di dukaku kau ada karena engkau Yesusku. Anak-anak ingat selalu kita punya Tuhan Yesus yang menyertai kita dimanapun kita berada saat senang maupun susah. Anak-anak harus ingat jalan serta Yesus setiap hari karena Tuhan yang akan memimpin kita. Anak-anak berpegang terus sama Tuhan kita. Sama-sama kita nyanyi lagu ini. Jalan serta Yesus. Sama-sama ya kita jalan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan-dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan Jalan serta Yesus 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 Petrus yang hidupnya dirubah oleh roh kudus Petrus yang tadinya Petrus suka marah-marah menjadi Petrus yang luar biasa setia, yang sabar, yang akhirnya bisa membuat 3000 orang bertobat anak-anak Anak-anak kita walaupun masih anak-anak kita juga bisa berubah hidupnya karena roh kudus Roh kudus akan membuat kita menjadi anak yang lebih sabar, lebih baik, lebih nurut kata papa mama Ayo kita sama-sama nyanyi lagu ini, buah roh kudus Kasih suka cinta, damai sejahtera, kesabaran kemurahan Kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan Penguasaan diri Inilah Inilah Umar kudus Mengalir dalam hidupku Ku mau hidup di pimpinmu kurus Setiap hari Kasih suka cinta, damai sejahtera, kesabaran kemurahan Kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan Kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan Penguasaan diri Inilah Inilah Umar kudus Mengalir dalam hidupku Ku mau hidup di pimpinmu kurus Setiap hari Hidup kita akan indah anak-anak Kalau kita terus dipimpin roh kudus Lagi Kasih suka cinta, damai sejahtera, kesabaran kemurahan Kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan Penguasaan diri Inilah Inilah Umar kudus Mengalir Mengalir dalam hidupku Ku mau hidup di pimpinmu kurus Setiap hari Inilah 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 Buah kudus Mengalir dalam hidupku Ku mau hidup di pimpinmu kurus Setiap hari Ku mau hidup Ku mau hidup di pimpinmu kurus Setiap hari Ayo anak-anak Sekarang waktunya Kita akan membaca firman Tuhan Kita siapkan alkitab kita Kita buka Kisah para rasul 2 Ayat 1 sampai 12 Lalu sebaca ya Ayat 1 Ketika tiba hari Pentecostal Semua orang percaya Berkumpul di satu tempat Ayat 2 Tiba-tiba Turunlah dari langit Suatu bunyi Seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Di mana mereka duduk Ayat 3 Dan tampaklah kepada mereka Lidah-lidah seperti nyala api Yang bertebaran Dan hingga pada mereka Masing-masing Ayat 4 Maka penuhlah mereka Dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata Dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu Kepada mereka Untuk mengatakannya Ayat 5 Waktu itu Di Yerusalem Diam orang-orang Yahudi Yang saleh Dari segala bangsa Di bawah kolong langit Ayat 6 Ketika turun bunyi itu Berkerumunlah orang banyak Mereka bingung Karena mereka Masing-masing mendengar Rasul-rasul itu Berkata-kata Dalam bahasa mereka sendiri Ayat 7 Mereka semua Tercengang-cengang Dan heran Lalu berkata Bukankah mereka semua Yang berkata-kata Itu orang Galilea Ayat 8 Bagaimana mungkin Kita masing-masing Mendengar mereka Berkata-kata Dalam bahasa kita sendiri Yaitu Bahasa yang kita pakai Di negeri asal kita Kita orang Parftia Media Elam Penduduk Mesopotamia Judea Dan Kapadokia Pontus Dan Asia Ayat 10 Phrygia Phrygia Dan Pamphylia Mesir Dan daerah-daerah Libya Yang berdekatan Dengan Kirene Pendatang-pendatang Dari Roma Ayat 11 Baik orang Yahudi Maupun penganut agama Yahudi Orang Kreta Dan orang Arab Kita mendengar mereka Berkata-kata Dalam bahasa kita sendiri Tentang perbuatan-perbuatan besar Yang dilakukan Allah Ayat 12 Mereka semuanya tercengang-cengang Dan sangat termangu-mangu Sambil berkata Seorang kepada yang lain Apakah artinya ini? Sekian Pembacaan Firman Tuhan Sekarang Anak-anak Siap Untuk mendengarkan Firman Tuhan Ya Selamat hari Minggu Adik-adik Selamat bertemu lagi Dengan Lause Sudah lama ya Kita gak ketemu Di gereja ya Ya hari ini Lause mau cerita Adik-adik Gimana kabarnya? Sehat-sehat dia di rumah ya? Oke Nah satu hari Di satu sekolah Itu ada Kelas 5 SD Adik-adik kelas berapa? Ada yang beda ya Ada yang kelas 3 Ada yang kelas 4 Ada yang kelas 5 Ada yang kelas 6 Nah di kelas 5 SD ini Ada Satu orang mulit baru Mulit baru ini Mulit Anak laki-laki ya Kemudian mulit baru ini datang Tapi anehnya itu Waktu dia duduk Terus Semua orang liatin dia Tapi Tidak ada yang berani bicara sama dia Nah Sesudah itu Mereka belajar Sesudah belajar Biasanya ada istirahat Nah waktu istirahat Semua murid keluar dari ruangan Semuanya udah pergi main Tinggal anak baru di dalam kelas Nah anak baru ini Bingung Mengapain ya? Aduh ini sekolah baru buat saya nih Jadi gimana ya? Kemudian anak baru didiam Misalnya Tiba-tiba ada yang pegang Pak pundaknya tuh Ada yang pegang pundaknya Anak baru ini kaget Tadi kayaknya semua orang udah keluar dari ruangan Kenapa sekarang ada yang pegang pundak saya? Pas anak baru ini lihat ke belakang Ternyata Adalah anak murid Yang lain yang duduk di belakang dia Dan anak murid itu Datang Katakan Hai Kenalan dong Saya namanya Anton Anak baru ini bingung Anton Saya kenalan-kenalan Saya namanya Rudy Oh ya Rudy ya Anton Anton tanya sama Rudy Panggilannya Rudy Rud ya Kamu baru masuk ke sekolah ini ya? Iya Soalnya gini Ini Papa saya sama mama saya pindah 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 dari mana? Pindah dari Makassar Ke Jakarta Jadi Sekolah saya juga harus pindah ke sini Oh gitu ya Hanya mereka ngobrol Susah mereka ngobrol Mereka tambah akrab Terus Rudy bilang gini Eh ini Anton bilang gini Ini masih 10 menit lagi Ayo saya ajak kamu keliling sekolah Supaya kamu tahu Mana kantin Mana ruang guru Mana kamar kecil Mana tempat perpustakaan Eh Saya ikut Saya Saya tunjukkan ke kamu Wah mereka sangat senang Mereka jalan bersama-sama Terus keliling tuh Tempat sekolahnya tuh Dia liatin tuh Oh ini perpustakaan Disini banyak orang Pinjem buku Boleh baca buku juga disini Dan mereka tambah akrab Sebenernya itu mereka menjadi temen yang baik Ada ini punya temen baik gak? Pasti punya ya Sekarang gak bisa Belum bisa masuk sekolah ya Nanti kalau udah masuk sekolah Pasti pengennya main-main sama temen-temen yang baru Ya Nah Mereka tuh temen baik sekali Suatu hari Anton ini Tanya sama Rudy Kamu kalau hari Sabtu Ngapain aja sih Kalau di Makassar saya sabtu suka main bola Tapi disini belum tahu ada tempat main bolanya dimana Oh gitu ya Kalau hari Minggu kamu ngapain? Kalau hari Minggu mama suka ajak saya ke gereja Tapi disini saya belum tahu ada gereja mana Kamu mau gak saya ajak kamu ke sekolah Minggu? Rudy Senang sekali Memang ada disini sekolah Minggu? Ada Gak jauh dari tempat tinggal kamu Gini deh Hari Minggu Nanti Saya ajak kamu ke sekolah Minggu deh Saya jemput kamu deh Karena kan kamu gak perlu tahu nih Tempat Sekolah Minggunya dimana Nanti saya jemput kamu Kita mulainya jam 7 Jadi kamu siap-siap aja Jam 7 kurang 15 Dari sini jalan kaki Dari tempat kamu masih deket Jadi bisa Ya siap-siap ya Wah Rudy senang sekali Pulang ke rumah Kasih tau mamanya Mama saya senang sekali Karena apa? Karena hari Minggu ini saya mau pergi sekolah Minggu Wah Mereka senang sekali Ya Dan Rudy Pagi-pagi Jam biasanya Ya pagi-pagi dia jam 6 udah bangun Adik bangunnya berapa? Rudy bangun jam 6 Karena dia harus mandi Karena dia harus harapan Anton bilang jam berapa jemput dia? Betul 7 kurang 15 Tapi dia setengah 7 6.30 dia udah siap Dia tunggu di depan Benar juga 7 kurang 15 Anton ketak pintu Si Rudy udah siap nih Ma saya pergi ya sama Anton ya Ya hati-hati ya Ini jangan lupa uang kolekternya Mamanya kasih dia uang kolekter Dia pergi Mereka berdua pergi Dan sangat senang sekali Karena apa? Karena Rudy ini Anak yang rajin sekolah Minggu Di Makassar Jakarta dia belum ketemu gereja Jadi kali ini dia pergi gereja dengan sangat senang Mereka jalan sama-sama 7 kurang 5 Mereka sudah sampai ke Gereja Dan mereka masuk ke sekolah Minggunya Sampai ke sekolah Minggu Mereka duduk sebelahan Ya Karena Rudy bilang Boleh gak kamu duduk sebelah saya deh Soalnya saya baru disini Saya belum banyak kenal Nanti Kalau saya udah banyak kenal gak apa-apa Kamu duduk dimana juga gak apa-apa Kali ini deh kamu duduk sebelah saya Kalau saya gak ngerti apa-apa Kan saya bisa tanya kamu Dan kamu bilang gak apa-apa Duduk aja sebelah saya Nanti kalau kamu udah kenal yang lain juga Saya bisa duduk sama kamu juga Begitu ya? Oke lah Mereka datang dan Sekarang mereka nyanyi dengan sesuatu cita Sesuatu nyanyi Mereka sekarang mau mendengarkan firman Tuhan Lawsenya Membawakan firman Tuhan Sama seperti Lawsen Kasih firman Tuhan Seperti ini Lawsenya bilang gini Adik-adik Lawsen mau tanya nih Mau ada kuis buat kalian Kuis yang pertama begini Siapa yang tahu bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari dosanya Wah Semua banyak angkat tangan Karena semua tahu jawabannya Terus Lawsenya bilang Kamu coba jawab Kamu siapa Andreas ya Andreas jawab Coba apa? Tuhan Yesus menyelamatkan kita Dengan cara dia harus mati di atas kayu salib Untuk menembus dosa kita Betul jawaban kamu Lawsenya bilang lagi Nah sekarang kuis berikutnya Sesudah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib Ada satu peristiwa lagi yang terjadi apa? Wah banyak juga anak-anak angkat tangan Ayo jawab Ada yang bisa jawab Ada yang bisa jawab Anak perempuan yang jawab sekarang Sesudah Tuhan Yesus diselipkan Peristiwa yang kedua adalah Tuhan Yesus Adik-adik Bangkit Betul ya Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit Dari antara orang mati Kuburnya kosong Tidak ada lagi Tuhan Yesus disana Dia bangkit Lawsenya tanya lagi Wah adik-adik pintar sekali nih Semuanya pintar sekali Jadi Lawsenya hari ini cerita Kamu udah tau semua nih Jadi Lawsenya masih perlu cerita nggak? Adik-adik bilang Perlu Lawsenya Nah sekarang Lawsenya tanya kepada adik-adiknya lagi nih Sesudah Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus Peristiwanya apalagi? Wah sekarang udah agak bingung mereka Peristiwanya apalagi ya? Oh ada satu yang angkat tangan Siapa itu? Betul Rudy yang angkat tangan Rudy bilang Tuhan Yesus sesudah bangkit Dia itu ada di dalam dunia ini Selama 40 hari Dan sesudah itu dia terangkat ke surga Wah Lawsenya sangat senang Rudy Lawsen nggak pernah lihat kamu kok Tiba-tiba kamu hari ini ada di sini sih Iya Soalnya saya diajak sama Anton Saya ini baru Jadi baru pindah dari Makassar Saya baru ke sini Oh gitu ya Tapi kamu pintar ya Bisa tahu ya Wah dia senang sekali Lawsenya bilang Wah ini anak-anak sekolah minyua pintar-pintar semua nih Nah ini Lawsenya mau tanya kamu satu sekali lagi pertanyaan terakhir Sesudah Yesus naik ke atas surga Ada satu peristiwa lagi terjadi Apa itu anak-anak? Wah Sekarang Satu kelas itu sepi sekali Nggak ada yang jawab Rudy nggak jawab Anton nggak jawab Andreas nggak jawab Semua nggak jawab Tenang semua Ada 15 murid di sana Semua yang nggak bisa jawab Nah Lawsenya bilang Sesudah Tuhan Yesus naik ke atas surga Tuhan Yesus Tetap menyertai anak-anaknya Tetap menyertai orang percaya Bagaimana caranya? Ada yang anak yang jawab Anak perempuan jawab Angkat tangan dia Ya anak kamu jawab apa? Anak bilang Tuhan Yesus naik ke surga Dia tidak tinggalkan kita sendiri di dunia ini Jadi gimana dong? Masa Tuhan Yesus naik ke atas surga Besoknya turun lagi? Bukan Kata anak Tuhan Yesus naik ke atas surga Dia memberikan kita penolong Penolongnya itu roh kudus Wah Maksudnya bilang Benar sekali anak Kamu pintar sekali Betul roh kudus diberikan Nah bagaimana cahaya roh kudus diberikan? Anak-anak semuanya tidak tahu jawabannya Kemudian langsungnya cerita Sepuluh hari Sesudah Tuhan Yesus naik ke atas surga Murid-murid Tuhan Yesus kumpul di Yerusalem Di sana itu banyak orang mulai kumpul di sana Tapi orang-orang yang kumpul di Yerusalem itu Banyak sekali bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus Ada orang yang dari Arab Tapi orang Yahudi yang tinggal di Arab datang ke Yerusalem Ada yang tinggal di daerah Roma Yang sekarang Italia Datang ke Yerusalem untuk Datang ke Yerusalem untuk beribadah Kemudian pada saat itu Mereka lagi berkumpul nih Di satu tempat yang besar Kemudian tiba-tiba mereka melihat Ada lidah-lidah api Jadi api tidak panas Tapi bentuknya seperti lidah Jadi apinya Bentuk api Turun dari surga Turun dari atas Turun dari atas Hingga di Kepala para rasul Atau murid-murid Tuhan Yesus Orang-orang pada bingung Kita tidak pernah lihat ada api Nemplok di kepala orang Tapi kepala rambutnya tidak kebakar Wah Ini api apa ini? Waduh mereka sangat bingung Lidah-lidah api ini kok Tidak panas ya Kok bisa turun ke atas kepala Habis itu Kok tidak kebakar rambutnya ya? Di Dalai itu apa adik-adik? Betul Itu adalah tanda roh kudus Diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus Sesudah itu apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus Murid-murid Tuhan Yesus itu orang apa? Orang Orang Chinese Orang Jawa Atau orang apa? Atau orang Inggris Atau orang Amerika Betul adik-adik Murid-murid Tuhan Yesus itu orang Yahudi Orang Israel Jadi bicaranya bahasa apa? Bahasa Israel Betul Nah pada waktu roh kudus turun di atas mereka Api-apinya itu turun di atas ke mereka Mereka bisa bicara bahasa yang lain Seperti Petrus dia bisa bicara bahasa Arab Wah Orang-orang yang bisa mengerti bahasa Arab itu bingung Ini orang Yahudi kok bisa bicara bahasa Arab ya? Oh ini kok orang Yahudi bisa bicara Italia? Wah mereka kaget semua Karena yang mereka dengar itu adalah Bahasa Arab yang asing yang tidak pernah bisa di Yang biasanya orang Yahudi tidak bisa bicara itu Sekarang mereka bicara Wah pada saat itu mereka sangat takjub apa yang terjadi ya Nah mereka masih bingung apa yang terjadi Tiba-tiba Petrus berdiri di atas Kemudian Petrus berdiri Dan Petrus sampaikan kepada mereka Hari ini Roh kudus sudah turun kepada kita Kamu lihat sendiri Roh kudus itu turun dalam bentuk lidah api kepada kita Sehingga kami sekarang Bisa berbicara dalam bahasa yang kamu bisa mengerti Yaitu bahasa Arab, bahasa Persial, bahasa Itali Dan macam-macam bahasa yang asing Wah orang-orang mulai mendengarkan dengan serius Apa yang terjadi dengan roh kudus? Kenapa roh kudus diberikan? Kemudian Petrus menjelaskan Tuhan Yesus sebelum disalib Tuhan Yesus sudah bilang Saya nanti akan naik ke surga Tapi saya tidak tinggalkan kamu sendiri Saya akan kasih kamu roh kudus Roh kudus yang kasih saya berikan itu Akan membantu kamu Supaya kamu bisa hidup benar di hadapan Tuhan Di dalam dunia ini Wah orang-orang mendengarkan dengan baik Tuhan Yesus bukannya sudah mati Orang-orang bilang Betul Kamulah yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus Kamulah yang sudah berteriak-teriak Salibkan dia, salibkan dia Padahal kamu tahu Itulah juru selamat kita Sekarang dia sudah disalibkan Tapi jangan takut Dia sudah disalibkan sekarang Dia bangkit Sesudah bangkit Dia naik ke surga Nanti suatu saat dia datang lagi Nah selamat Sebelum dia datang lagi Dia sudah berikan kita roh kudus Orang-orang mendengarkan dengan baik Sesudah selesai petus Menyampaikan kepada mereka Mereka sangat sedih Kenapa kita waktu itu bilang Salibkan dia Aduh Aduh Kita sudah salah Kita menyalibkan Tuhan kita sendiri Padahal dia datang untuk selamatkan kita Sekarang dia sudah tidak ada lagi di dunia ini Dia sudah naik ke surga Petrus bilang jangan sedih Karena Tuhan berikan kepada kita roh kudus Semua orang-orang pikir Mulai sedih orang-orang tanya Petrus Apa yang harus kita lakukan Tuhan Yesus sudah tidak ada Apa yang kita harus lakukan Petrus bilang Yang kamu harus lakukan adalah Percaya kepada Tuhan Yesus Bahwa dia adalah jurus selamat kita Kalau sudah percaya gimana Kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus janji dua hal Janji dua Janji yang pertama Kalau kamu nanti sudah meninggal dunia ini Kamu akan dinaik ke asas surga Itu janji Tuhan Yesus yang pertama Janji Tuhan Yesus yang kedua adalah Selama kita hidup di dalam dunia ini Kita diberikan penolong Siapakah penolong itu adik-adik? Roh kudus Yang bicara di dalam hati kita Sehingga kita tidak buat yang jahat Itu pekerjaan roh kudus Wah Lawsenya sudah selesai cerita Anak-anak yang mendengarkan dengan baik Sekarang mereka sudah mau pulang Mereka berdoa Mereka mau pulang Wah mereka sangat senang karena apa? Karena mereka tahu Kalau percaya Tuhan Yesus dapat dua hal Satu Nanti kalau sudah meninggal dunia ini Masuk surga Tidak masuk melaka Yang kedua Kalau percaya Tuhan Yesus Dapat roh kudus Roh kudus tinggal di dalam hati Sehingga kita bisa hidup benar Nah mereka berdoa Selesai pulang mereka Wah selesai pulang Nah waktu pulang Anton sama Rudy itu Jalan sama-sama pulang ke rumah mereka Adik-adik tahu gak? Ada sesuatu yang terjadi yang agak aneh Semuanya senang sekali Kecuali satu orang Siapa itu adik-adik? Hmm betul Rudy yang tidak senang Bukan tidak senang Dia sedih Bukannya sedih Dibandingkan dengan waktu dia datang Sama waktu dia pulang Beda Kenapa begitu? Nah ada yang tahu Anton udah pikir nih Setiap kali Anton tanya Dia jawabnya singkat-singkat Akhirnya Sedih dia Dia gak mau bicara Terus akhirnya Anton bilang gini Rudy Saya Lihat kamu Kok sedih sih? Mau gak kamu cerita ke saya Kenapa kamu sedih? Biasanya orang ke sekolah minggu Habis pulang ke sekolah minggu Senang semua itu Apa kamu ke sekolah minggu Tidak dapat Hadiah maka sedih? Oh bukan Kata Rudy Saya ke sekolah minggu Bukan cari hadiah Atau karena kamu tidak dapat Permen dari lawsuit Oh bukan Permen mal Di rumah saya juga banyak Jadi apa yang bikin kamu sedih? Saya kasih tahu kamu ya Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya Iya Yang bikin saya sedih itu Ini deh Saya kasih tahu Duduk dulu deh Mereka duduk sama-sama duduk Duduk Rudy bilang gini Saya terima Tuhan Yesus Tadi Sesudah terima Tuhan Yesus Ya Anton bilang Kalau orang terima Tuhan Yesus Harusnya seteng Kenapa kamu sedih? Saya sudah terima Tuhan Yesus Saya tahu Roh Kudus adalah hati saya Betul! Kalau gitu Kenapa kamu sedih? Kamu dengerin dulu Kata Subi Ini Roh Kudus ingatkan saya Dua minggu yang lalu Saya sempat Ambil uang mama saya Kamu kenapa Ambil uang mama kamu? Ya soalnya saya pengen beli barang sih Saya pengen beli jajan Kamu ambil berapa? Saya ambil 50 ribu dari dompetnya Mama kamu tahu gak? Kayaknya sih gak tahu Soalnya dompetnya itu uangnya banyak Jadi saya ambil satu Siapa yang tahu? Tapi saya tahu Roh Kudus itu tahu Dan terus gimana? Makanya saya bingung nih Jadi gimana loh adik-adik Kalau adik-adik gimana? Kalau kayak gitu Adik-adik kasih sarannya ke Rudi gimana? Rudi bilang Saya pulang dulu lah Saya mikir-mikir di rumah Atau bilang Ruth Kamu tahu apa yang terbaik Roh Kudus sudah kasih tahu kamu ya Saya gak kasih tahu kamu lagi Kamu tahu sendiri Apa yang kamu harus lakukan Saya tahu Kemudian dia pulang Adik-adik tahu apa yang dia lakukan di rumah? Dia bingung Makan saja tidak nafsu makan Biasanya makannya itu lahap Sekarang makannya gak banyak Karena apa? Karena dia takut kasih tahu mamanya Malam itu dia berdoa Tuhan Yesus tolong saya Roh Kudus ada di dalam hati saya Kasih tahu saya Saya harus mengakui Kepada mama saya Saya udah ambil uangnya 5 pulih Bagaimana Tuhan? Tuhan tolong saya lah Nah sesudah selesai Rudi Mendapat keberanian Dia datang ke kamar mamanya Singkat cerita Dia sudah lakukan semuanya ini Besok paginya dia datang ke sekolah lagi Sampai di sekolah Adik-adik kira-kira mukanya Rudi senang atau sedih? Dia udah mengakui loh sama mamanya loh Sedih atau senang? Betul adik-adik Dosa yang sudah diakui Bahkan membuat muka kita jadi senang Adik-adik Anton melihat dia mukanya senang sekali Kemudian Anda bertanya sama dia Rud Kamu udah mengakui kesan kamu ya? Iya Saya boleh tanya gak Rud? Ya gak apa-apa tanya aja Kamu disabut pakai Sapuli dia atau pakai Eee Ikat pinggang? Hah? Disabut? Saya gak disabut Duh Kan kamu bilang takut Ngakuin ke mama kamu Ya saya takut itu Bukan karena saya takut dipukul Jadi takut apa dong? Yaudah lah pokoknya saya udah ngakuin udah Terus gimana dong? Kamu boleh cerita sedikit gak? Kamu Cara ngomongnya sama mama kamu gimana sehingga Kok kamu sekarang begitu senang? Iya gini saya bilang ke mama saya Mama Saya mau bilang Rudi Sudah salah Hampir uang mama 50 ribu Dua minggu yang lalu Terus mama kamu gimana? Mama saya lihatin saya aja Terus Langsung kamu dipukul dong? Enggak, dibilangin dari tadi kok Kamu pukul-pukul terus Mama kamu pukul kamu terus ya? Enggak juga sih Terus mama kamu gimana dong? Tanya Anton Rudi bilang Mama saya Matanya agak merah Mulai hampir nangis Kok kamu yang bikin kesalahan mama kamu yang mau nangis? Iya mama saya peluk saya Mama saya bilang Rudi Kamu sudah melakukan apa yang baik 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 dalam hati kamu mengakui kesalahan kamu Mencuri uang itu tidak baik Tapi mengakui kesalahan kamu adalah yang baik Mama senang kepada kamu, Rudi Mama memaafkan kamu Nah, Rudi sangat Hatinya sangat 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 Tahan Akhirnya Rudi juga ikut menangis Adik-adik Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita Rok Kudus Rok Kudus itu sering bicara dengan adik kita Kalau kita bikin kesalahan Rok Kudus akan sampaikan Adik-adik Akui kesalahan Kalau kita bikin kesalahan kepada teman Kita akui Rok Kudus juga mengajar kepada kita Supaya kita tidak berbuat jahat Rok Kudus juga mengajar kita Untuk kita tetap berdoa Suka berdoa dan suka membaca firman Tuhan Cerita langsung sampai disini Kiranya adik-adik Selalu ingat bahwa Tuhan Yesus Siapa yang percaya Tuhan Yesus Tuhan berikan dua hal Satu Tuhan berikan Hidup yang kekal di surga nanti Yang kedua Tuhan Yesus berikan kepada kita Rok Kudus Siapa yang percaya Tuhan Yesus Rok Kudus yang ada di dalam hati dia Mari kita berdoa adik-adik Tuhan Yesus Kami berterima kasih kepada-Mu Karena kami sudah mendengar firman-Mu Bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Tuhan akan berikan damai sejahtera Tuhan akan berikan hidup yang kekal kepada orang itu Waktu orang itu meninggalkan dunia ini Tetapi selama dia ada di dalam dunia ini Tuhan Engkau memberikan kepada kami Rok Kudus Rok Kudus itu yang akan mengajar kami Supaya kami hidup sesuai dengan firman Tuhan Rajin sekolah minggu Rajin baca Alkitab Rajin berdoa Dan Rok Kudus juga akan mengingatkan kami Kalau kami melakukan kesalahan Tuhan Yesus kami berterima kasih Atas cerita hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Yuk adik-adik kita berdoa lagi untuk menutup ibadah sekolah minggu kita Lipat tangan dan tutup mata Tuhan Yesus Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini Tentang Rasul Petrus yang diubah oleh Rok Kudus Tuhan kami juga mau diubah oleh Rok Kudus menjadi semakin serupa dengan engkau Berani membawa kabar tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kami Kepada keluarga kami Tuhan Yesus kami juga berdoa Tolong kami setiap hari Juga rajin membaca firman Tuhan Dan bertumbuh semakin mengasihi Tuhan Terima kasih Tuhan Karena engkau sudah lebih dulu mengasihi kami Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami yang hidup Amin Tuhan Yesus kami berdoa Untuk guru-guru sekolah minggu dan hamba Allah Tuhan Biar semua keluarganya bisa sehat Bisa Bisa Mendapat Mereka Dan minumnya Minuman secukupnya Dan tolong Minumi semua Amat-amat Tuhan dan keluarganya Dan guru-guru sekolah minggu Biar pelayanan-pelayanannya di kerja bisa jadi berkat Untuk kita semua Dan nama Tuhan Yesus Biar semua Amin 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 S дело Amin ul Amin Amin And do it thankfully Every song I sing Every praise I bring Everything I do Is a gift to you Everything I have Everything I have All you've given me Nah, ibadah kita sudah selesai Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah online sekolah minggu ini dari awal sampai akhir Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya God bless you And always stay safe and stay healthy Bye-bye